Sebuah video memperlihatkan seorang remaja perempuan berpakaian sekolah hendak isi ulang saldo, top up, viral di media sosial, medsos. Namun, pelajar wanita tersebut diduga menyerahkan uang palsu kepada pegawai konter. Pelajar perempuan itu membawa beberapa lembar uang dengan tampilan pecahan 50 ribu rupiah. Namun, uang kertas itu hanya tercetak pada satu sisi, di sisi lainnya terlihat masih berupa kertas polos. Hal itu diketahui saat pegawai konter pulsa memperhatikan lembaran uang yang diserahkan pelajar wanita tersebut. Pegawai konter lalu mengembalikan lembaran-lembaran uang palsu kepada siswi tersebut. Pelajar perempuan yang mengenakan baju batik dan membawa tas sekolah itu lalu bergegas meninggalkan konter. Dia tampak membawa lembaran uang palsu yang diserahkan kembali petugas konter. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 September pukul 12.30 WIB di Cilodong, Depok. Awalnya pelaku datang ke konter untuk transfer ke aplikasi bank digital sebesar 900 ribu rupiah dengan pecahan 50 ribu rupiah. Saat melakukan transaksi, pegawai konter mulai curiga bahwa uang tersebut palsu, sebab warna uang tersebut terlihat pudar. Setelah video tersebut viral di Medsos, anggota Polsek Sukmajaya langsung mengusut kejadian tersebut. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!